Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amru bin Hisham bin Mugiroh al-Makzumi lahir pada tahun 572 Masehi di Mekah Dan meninggal tahun 624 Masehi di kota Badr Amru bin Hisham adalah salah satu tokoh pemimpin penduduk Mekah Ia dipanggil orang-orang dengan sebutan Abu Hakam Yang artinya bapak bijaksanaan atau bermakna orang tua yang bijaksana Namun setelah Nabi Muhammad SAW menyebarkan risalahnya Menebarkan wahyu dari Allah SWT dan berdakwa kepada penduduk Mekah Amr bin Hisham atau Abu Al-Hakam ini adalah orang yang paling keras menantang dakwah Rasulullah SAW Padahal dia masih ada hubungan persadaraan antara Abu Hakam dan Rasulullah Abu Hakam ini sobat-sobat menentang dakwah Nabi Muhammad SAW Entah bagaimanapun caranya, mau itu dengan cara kasar ataupun dengan cara berperang Pokoknya dia adalah orang yang paling memusuhi Rasulullah SAW Nah, karena kerasnya penentangan dari Abu Hakam ini Akhirnya ia mendapat julukan Abu Jahal Yang artinya bapak kebodohan atau bermakna orang yang bodoh Atau biang kebodohan Kata bodoh yang disematkan sebagai namanya bukan berarti kalau dia adalah orang yang bodoh dalam arti sebenarnya Atau bukan berarti dia orang yang miskin akan ilmu pengetahuannya Amr bin Hisham dikenal orang sebagai sosok yang pintar dan cerdas Dia disebut bodoh karena ia adalah orang yang paling mengingkari ajaran Islam Dan sangat menentang dakwah Rasulullah SAW Menurut sebuah riwayat Abu Jahal ini sebenarnya percaya kalau Nabi Muhammad SAW Nabi utusan Allah yang terakhir Akan tetapi Dia tidak mau bersyahadat sampai akhir hayatnya karena kesombongannya Mirip ya Mirip ya sobat-sobat Mirip sekali dengan iblis Percaya kalau Allah menciptakan segalanya Tapi sombong dan menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Adam Oh 11-12 ya Sama Abu Jahal versi manusianya dan dengan iblis Terik matahari di kampung Badar Madinah pada tanggal 17 Ramadan Tahun 2 Hijriyah atau bertepatan dengan 13 Maret 624 Masehi Di sana terasa lebih panas dari biasanya Nah pada saat itu Di tanggal itu terjadilah pertempuran besar dalam sejarah Islam Terbesar bukan berarti itu pertempuran melibatkan banyak orang Tapi menjadi besar kisahnya karena jumlah pasukan kaum muslimin Hanya 313 orang Harus melawan pasukan kafir kurais dari Mekah yang berjumlah seribu orang Yang pada akhirnya Hasil dari pertempuran itu dimenangkan oleh kaum muslimin Tapi kita tidak akan menceritakan tentang kisah perang badar tersebut Dan kenapa alasannya bisa dimenangkan oleh kaum muslimin Kita akan berfokus pada sudut pandang Abu Jahalnya saja Karena dia pada waktu itu adalah pemimpin dari pasukan kafir kurais Ketika perang belum mencapai puncaknya Saat itu salah seorang sahabat Nabi SAW Yaitu Abdurrahman bin Auf Berhenti di tengah-tengah barisan pasukan muslimin Tiba-tiba ada anak muda Yang mungkin usianya antara 16-17 tahunan datang mendekatinya Anak muda ini berkata Wahai Paman Apakah Paman mengenal Abu Jahal? Abdurrahman bin Auf menjawab Ya, saya kenal Kamu ada perlu apa dengannya? Dengan nada agak marah Anak muda ini berkata Aku dengar di Mekah Abu Jahal sering memaki-maki Rasulullah Demi Allah Yang telah menguasai jiwaku Aku tidak akan melepaskan sebelum salah satu dari kami ada yang mati Belakangan diketahui Pemuda yang berbicara dengan Abdurrahman bin Auf ini Bernama Muaz bin Afra Yang berasal dari kaum Ansor Kemudian Abdurrahman sangat terkesan Mendengar kata-kata dari si pemuda tersebut Belum lagi hilang rasa takjubnya kepada pemuda ini Tak lama berselang tiba-tiba datang lagi seorang pemuda lainnya Yang juga berasal dari kaum Ansor Pemuda yang baru datang ini Langsung berkata kepada Abdurrahman bin Auf Dia bilang Wahai Paman Apa Paman tahu di mana tempat Abu Jahal? Abdurrahman menjawab Ya, tahu Ada perlu apa memangnya? Anak muda ini menjawab Ku dengar Abu Jahal sering bersikap kasar terhadap Rasulullah di Mekah Demi Allah Aku akan betul-betul ingin membunuhnya Ternyata sobat-sobatku Pemuda kedua yang datangi Abdurrahman ini adalah adiknya Muaz bin Afroh Yang namanya adalah Muawis bin Afroh Yang usianya baru 15 tahun Jadi beda dengan kakaknya tadi 1 tahun atau 2 tahun lebih muda Lalu dari kejauhan Abdurrahman melihat sosok Abu Jahal itu Abu Jahal Seru Abdurrahman bin Auf sambil menunjuk orang yang disebut Saat itu Abu Jahal ini sudah tahu sobat-sobat Kalau dirinya menjadi sasaran utama dari pasukan kaum muslimin Itu sebabnya dia dijaga dengan sangat ketat oleh pasukan kaum kafir Qurais Abu Jahal ini dilindungi oleh 10 lapis pasukan bersenjata lengkap Setelah tahu yang namanya Abu Jahal Kedua kakak beradik ini langsung melesat melaju bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya Keduanya menerobos 10 lapis pasukan Qurais Demi bisa menggapai Abu Jahal yang ada di belakangnya Pemuda 15 tahun Muawis atau si adik berhasil menerobos pasukan penjaga Abu Jahal Perdana sukses melukai paha Abu Jahal dengan sayatan yang dalam Hanya saja Muawis terbunuh duluan sebelum berhasil membunuh Abu Jahal Seti adik pun syahid saat itu juga Kemudian si kakak yang berusia 17 tahun berhasil melukai kaki Abu Jahal yang sebelahnya Dan Muawis atau si kakak menjemput syahid seperti adiknya Pemuda 17 tahun itu terbunuh sebelum membunuh Abu Jahal Meskipun Abu Jahal tidak terbunuh karena dua serangan tersebut Tubuhnya sempat limbung dan pada akhirnya tersungkur ke tanah dengan darah yang mengucur deras dari kedua kakinya Setelah itu Ibn Mas'ud mau memenggalah hernya Abu Jahal memberi syarat dengan matanya seperti ingin mengucapkan sesuatu Mungkin kata-kata terakhir Ibn Mas'ud saat itu berpikir Mungkin si Abu Jahal ini mau bersyahadat di detik-detik terakhir kehidupannya Kemudian Ibn Mas'ud menahan pedangnya itu dan mendekatkan telinganya ke mulut Abu Jahal Saat itu Abu Jahal berbisik Sampaikanlah salamku kepada temanmu Bilang ke dia kalau aku itu adalah musuh dia di dunia dan akhirat Dikiranya mau bersyahadat Tapi malah Abu Jahal ini tetap menyombongkan dirinya di detik-detik terakhir kehidupannya Setelah mendengar ucapan Abu Jahal itu Ibn Mas'ud mengangkat pedangnya dan langsung menebas batang leher Abu Jahal Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Ibn Mas'ud Apa yang dia ucapkan? Ibn Mas'ud menjawab Dia katakan dia musuh engkau wahai Rasulullah Dunia dan akhirat Ending dari peperangan itu dimenangkan oleh kaum muslimin Meskipun jumlah pasukan jauh lebih sedikit Bahkan jumlah korban perang ini hanya 14 orang saja dari kaum muslimin Dan 70 orang dari kaum kafir Selain itu Pasukan kaum muslimin berhasil menawan 70-an orang pasukan kafir Quraish Seperti yang telah disebutkan tadi Kaum kafir yang tewas 17 orang termasuk di dalamnya adalah Abu Jahal Dan di tempat itu pula Ke 70 orang itu dikubur Jadi mayat Abu Jahal bersama 69 orang pasukan kafir yang dikubur di area medan perang tersebut Nah setelah mereka ditimbun tanah Nabi SAW mendekati kuburan mereka sebagaimana yang diriwayatkan Nabi Muhammad SAW lalu mengajak bicara orang-orang kafir yang telah mati itu di dalam kuburnya Nabi Muhammad SAW bersabda Hai Abu Jahal bin Hisham Hai At-Tobah bin Rabiah Dan Shaibah bin Rabiah Seru Nabi Muhammad SAW menyebut nama-nama petinggi Quraish yang telah tewas Apakah kalian telah mendapati apa yang telah dijanjikan oleh Rob kalian itu benar? Para sahabat terperanjat dengan apa yang dilakukan Nabi SAW itu Saat itu Umar bin Khattab bertanya Ya Rasulullah Bagaimana engkau mengajak bicara orang-orang yang telah menjadi bangkai? Rasulullah SAW menjawab Demi zat yang jiwaku berada di tangannya Kalian tidak lebih mendengar pertanyaanku itu melebihi mereka Hanya saja mereka tidak dapat menjawabnya Beberapa ulama mengatakan Saat itu para jasad Abu Jahal dan yang lainnya Bisa mendengar apa yang dikatakan Nabi SAW Tapi sayangnya mereka tak bisa menjawabnya Atau bisa jadi mereka menjawab tapi tidak bisa didengar Semoga kisah ini bermanfaat Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Yang benar datangnya dari Allah SWT Hilaf ataupun keliru datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!